Assalamualaikum Bang Luim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Happy New Year Bang Sama-sama mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya Pasti Bang, karena tahun yang lalu itu tahun lakmat itu Kalau kata orang membedan tahun parah itu Parah, parah kalipun Betul parah kalipun, betul Dan bukan hanya kita ya, seluruh dunia di lantaknya Itu dia, dan musuhnya tidak terlihat Terasa, tapi tidak terlihat Ada hal-hal juga dalam hidup ini yang kadang-kadang memang tidak terlihat Tapi bisa tercium Nah ini tidak, tidak terlihat Tapi bisa dirasakan bagi mereka yang terkenal Karena kita lihat bahwa dia itu mampu bervariasi Pada variannya Sekarang ini yang disebutkan itu varian Inggris Nah varian Inggris ini, corona varian Inggris, satu jenis Inggris ini Menyebarnya 70% lebih cepat Dan sekarang sudah masuk ke Australia Sudah masuk kemana-mana, hampir ke seluruh dunia Masuk ke Australia dari Afrika Selatan Jadi kelihatannya dari Inggris dibawa ke Afrika Selatan Afrika Selatan masuk ke Australia Oleh sebab itu, beberapa hari yang lalu Pemerintah Australia mengumumkan bahwa Vaksinasi yang sedianya akan dimulai pada pertengahan Maret Akan dipercepat sebulan menjadi pertengahan Februari Dan yang pertama-tama akan diberikan vaksinasi itu Termasuk para petugas kesehatan Orang-orang yang dianggap rentan Dan tinggal di Wisma Jompo Dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia Jadi macam aku ini sudah terhitung Orang yang lanjut usia Insya Allah pertengahan Februari Akan ada panggilan, nampaknya Untuk menjalani vaksinasi 70 ke atas, kemudian 60 ke atas Kemudian 50 ke atas Karena yang dianggap rentan itu adalah Mereka yang sudah berumur Kenapa kita di Indonesia Di atas 60 nanti dulu katanya Kenapa? Mungkin ya Karena kita kan jumlah penduduknya juga banyak 270 juta Kalau Australia kan hanya 25 juta Tidak sampai sepersepuluh Dari penduduk Indonesia Jadi barangkali lebih mudah Bagi mereka untuk mengurus disini Lalu dikatakan bahwa yang paling rentan Adalah mereka yang sudah berumur Dan itu akan diberikan Keutamaan atau prioritas Jadi Australia ini masalahnya Vaksin yang datang dari Inggris Ini harus disimpan Dalam suhu Minus 70 derajat 70 70 Derajat Ini kan susah sekali Celcius Ya Celcius 70 derajat Celcius Bukan Fahrenheit Karena di Australia ini sudah pakai Ukuran imperial Ukuran metric istilahnya Jadi sudah pakai Celcius Bukan Fahrenheit Nah ini yang masalah Oleh sebab itu Pemerintah juga Mendorong Agar universitas-universitas Tertentu di Australia Ini mencoba untuk Mengembangkan Vaksin yang berangkali Lebih mudah Dan tidak perlu disimpan Dalam suhu yang Sampai begitu rendah Bisa bayangkan Kalau harus dibawa Misalnya Dibawa dari India Karena mungkin dibuat di India Ya betul Bukan dikembangkan di Inggris Tapi dibuat di India Karena di India Lebih murah Dan lebih mudah Dan sebagainya Itu harus Dalam suhu yang 70 derajat Di bawah 0 Ya 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 Aku agak kurang keren sih bang Katanya memang Harus ada special Shipment Di dalam Semacam Di cold storage Iya cold storage Di cold storage Dikirim disitu Sehingga dia tidak terjemar Nah kemudian bang Kalau dikirim Misalnya lah Ke Indonesia Nah begitu sampai Kan mesti tak masuk Ke cold storage lagi Ya Busti Kalau tidak Dia menjadi Tidak mempan lagi Itu menjadi Menjadi masalah Sekarang kan yang paling aneh Bahwa korban Jatuh itu Paling banyak di Amerika Serikat Ini Suatu pertanyaan Bagaimana Sebuah negara Yang selalu mengaku Paling hebat Memang betul Seperempat perekonomian dunia Ini barangkali Di tangan Amerika Amerika itu Seperempat dari Perekonomian dunia Baru yang 75% itu Masuk Cina Dan Jerman Dan lain sebagainya Bagaimana Di sebuah negara Seperti itu Bisa berjangkit Suatu penyakit Yang Hampir-hampir Tidak terkendali Apalagi kalau Sekarang ini Dahulu New York Sekarang ini Los Angeles Apalagi sekarang ini Musim dingin disana Ini menjadi-jadi Dan banyak yang mempersalahkan Tentunya Presiden Donald Trump Yang membuat ulah Sehingga kita tahu Pada tanggal 6 Januari Yang lalu Terjadi sesuatu Yang belum pernah Belum pernah Dirasakan Oleh Bangsa Amerika Maupun umat manusia Sedunia Di sebuah negara Yang sudah lebih dari 245 tahun Berdemokrasi Coba bisa dibayangkan Itulah makanya Dikatakan Bahwa kalau kita Ini aneh ya Orang kita sudah Dari sejak dahulu Mengatakan Mulut kamu Hari mau kamu Artinya kata-kata Orang Amerika Orang Inggris Orang Australia Baru Belakangan ini saja Mengatakan Bahwa kata-kata itu Adalah peluru Ibarat peluru Dan kata-kata Dari Donald Trump Yang terus-menerus Melakukan penudingan Bahwa pemilihan Presiden di Amerika Tanggal 3 November Yang lalu Sudah katanya Dicurangi Dan dia masih bersikeras Padahal kita tahu Ketika pada tanggal 3 November Waktu Amerika Baru saja selesai Baru ditutup Tempat-tempat Pemungutan suara Trump Pada pukul 2.30 Dini hari Waktu Washington Tampil dengan Memanggil Para wartawan Untuk mengatakan Dia telah Menang Secara Luar biasa Bagaimana dia bisa tahu Telah menang secara Ketika ternyata Bahwa dia kalah Tapi yang paling sakit Adalah bahwa dia kalah Di Georgia Georgia ini selama Puluhan tahun Adalah Kekuatan wilayah Yang disebutkan GOP Grand Old Party Yaitu Partai Republik Disana dia kalah Dan bukan itu saja Sekarang ini Dalam pemilihan Senat Juga kalah Dua-duanya direbut Oleh Partai Demokrat Dengan demikian Paling tidak Selama 2 tahun ke depan Presiden Joe Biden Akan bisa meluluskan Berbagai kebijakannya Karena apa Karena kalau Partai Demokrat Berarti Partai Republik Juga mendapat 50 Berimbang kan Tapi ada suatu suara ini 50 tambah 1 Yaitu Wakil Presiden Kamala Haris Dia akan tentu Memberikan suara Kepada Partai Demokrat Sehingga kebijakan-kebijakan itu Bisa diluluskan Selama 2 tahun Sebelum diadakan Pemilihan Senat Sebagian dari Pemilihan Senat itu lagi Nah ini menariknya Adalah ucapan dari Donald Trump sendiri Yang menjelang tanggal 6 Januari Mengatakan Kepada para pengikutnya Supaya mereka Datang berbiyun-biyun Berbondong-bondong Ke Washington Ke Washington Dia yang Boreng dikatakan Merak Menganjur Dia yang Menghasut Menghasut Jadi kata yang dipakai Sudah menghasut Dan ketika terjadi Huruhara Ketika terjadi Huruhara Dia mengatakan Bahwa ya saya masih Ketanya Menganggap Bahwa saya dicurangi Tapi kalian pulang saja lah Saya sangat mencintai kalian Nah sekarang Pernyataan yang terakhir Mengatakan bahwa mereka itu Adalah orang jahat Tetapi anak perempuannya Dua orang anak perempuannya Mengatakan mereka itu Adalah pahlawan Bagaimana Ini kan simpang siur Nah Oleh sebab itu Banyak yang mengatakan Apakah tidak sebaiknya Di Perlakukan sekarang Ini apa yang disebutkan Amendment ke-25 Dalam Undang-Undang Dasar Amerika Ini The 25th Amendment ini Undang-Undang Amendment ke-25 Undang-Undang Dasar Amerika ini Diciptakan Sekitar tahun Setelah Presiden Kennedy Ditembak mati Jadi Berdasarkan Amendment ke-25 ini Seorang Presiden itu Bisa Dalam tanda kutip Diistirahatkan Apabila dia dianggap Antara lain Tidak lagi becus Ini harus Diperakarsai oleh Wakil Presiden Mike Pence Dengan Kabinet Anggota Kabinet Jadi orang-orang yang ditunjuk oleh Trump Nah dia Wakil Presiden Dengan anggota-anggota Kabinet ini Kemudian menyatakan Bahwa Presiden Trump Sudah tidak becus Maka dia harus Diistirahatkan Padahal Jabatan dia kan tinggal Hanya berbilang Berapa hari saja Sampai pun dua pekan Ya Tapi kalau ini terjadi Ini akan sangat Memalukan Bagi Donald Trump Kalau sampai ini terjadi Karena apa Karena Yang meverifikasi Atau meresmikan Kemenangan Joe Biden itu Adalah Sidang gabungan Yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence Dan dia tidak mau Tidak mau Menuruti Apa yang dikatakan Oleh Trump Agar dia Menolak semua itu Dan sebaliknya Menyatakan Donald Trump Yang menang Begitu Lemahnya sebenarnya Keadaan Sistem yang berlaku Di Amerika itu Bahwa Kita tahu Pada tanggal Bulan Desember Semua negara bagian Berkumpul Lalu mengatakan Begini Kami sudah Mengakui Yang menang Joe Biden Tapi itu masih belum resmi Tanggal 6 Januari Sidang gabungan Kongres Amerika DPR dengan Senat Disitu akan dipastikan Diresemikan Nah sekarang sudah Diresemikan Dan Trump sendiri Mengatakan Dia akan Menderima segala ini Dengan rasa Hormat Dia akan Angkat kaki Sebelumnya Beredar kabar Bahwa dia akan Melakukan Semacam Keadaan darurat Militer Dengan mengerahkan Militer Ini tidak pernah terjadi Di Amerika Serikat Sudahnya Bang ya Kita mau Bagaimana kita mau Percaya pada Trump itu Dia adalah Orang Yang Bisa dan Mampu Mencabut kata-katanya sendiri Dia bisa menyangkal Dia berdosa Dia bisa berdosa Kalau kita menyangkal Pendapat orang lain Dia salah Tetapi dia menyangkal Pendapatnya sendiri Nah ini tadi Sebelum kita mulai Zooming ini Bang Aku menonton Yaitu adalah Contention Nasional Partai Republik Di White House Oke Sebelumnya kan dia bilang Akan berjalan lah Peralian kekuasaan itu Ya Dia berkomitmen Tetapi dia tadi Masih membakar Terus Disitu ada Ivanka Dia pidato Dia pidato Dia kelihatannya Ini orang Tidak mau kalah Tapi aku berfikir Bang Kok ada ya manusia begini Sudah jelas dia kalah Kenapa? Sudah jelas dia kalah Semua sudah kalah Bahkan Kongresnya kemarin Bang Yang dipimpin oleh CDI apa itu Mike Pence Itu sudah memutuskan Bahwa Tetap Presiden Elek Joe Biden Dan dia kalah Iya Tetapi Dan jauh Bang 263 sama 232 Kalau gak salah suaranya Oh 32 302 Ya Dan dia Cuma 232 Kalau gak salah Ya Jadi Ada orang yang begitu Nah aku gak ngerti Tadi Abang sempat bilang ya Nanti aku tanya Abang Bahwa Manusianya This is Manusia yang Kalau kita baca bukunya Bang Jadi manusia ini Terlahir Di Bed of Roses Di Ranjang Mawar Makan dari sendok emas Kemudian dia Karpet merah Dan dia tidak pernah Mendapat penolakan Selama hidupnya Bahkan mungkin dari Orang puanya Ini spoil kid Anak manja Kalau orang Medan bilang Menjeng ini Teranjang anja dia Dan teranjang anja Dari kecil teranjang anja Sampai besar terbawa-bawa Nah Dan sekarang ini terbawa-bawa Ngefek yang ke yang lain Bang Ngefek yang ke lain Nah jadi aku Kalau aku melihat Bahwa Beda Aku bandingkan Ketika dia pidato Dengan Biden pidato Kalau dia menyampaikan Sesuatu Bang Memang bagus Kalimat-kalimat Lincah Ya Sangat tokatif Dengan segala macam istilah Tetapi Beda itu dengan Biden Biden kalau dia bicara Dia form Ada dignity Bang Kalau Trump ini Kayaknya tidak ada Dignity Bahkan sampai Kadang-kadang Kalau dia begini Kayak sisi Kayak Kayak banci Agak gayanya Cara dia ngomong Jadi Ini orang yang Tidak merah Aku belum pernah jumpa orang Kayak gini Di kawanku Mereka kalau udah ada Masih kelopok dulu Bang Karena aku baca buku Aku baca buku Yang ditulis oleh Kepornakannya Mary Trump Anak dari abangnya Jadi anak sulung Dari ayahnya Bahkan namanya pun Dikasih Fred Ayahnya itu kan Namanya Freddy Anak sulungnya Dikasih nama Freddy Tetapi kemudian Anak sulungnya ini Mungkin Ingin menjadi Manusia normal Oleh sebab itu Ayahnya tidak begitu suka Dan anak sulungnya ini Laki-laki Kemudian ikut latihan Sebagai pilot Perusahaan penerbangan Yang sangat terkenal Waktu itu di Amerika Serikat Transfull Airlines T.W.A Lalu dia dicemo'oh Karena dia tidak mau Bekerja dengan bapaknya Dia dicemo'oh Kau ini hanya katanya Supir truck aja Cuman trucknya bisa terbang Begitu kira-kira Padahal dia ingin Untuk melarikan diri Dari keluarga itu Maka dia diperlakukan Dengan sangat-sangat zalim Oleh orang tuanya Termasuk oleh adiknya Donald Dan ayahnya itu Memang menganggap Donald inilah Donald Trump inilah Yang paling hebat Segalanya itu ditutupi Segala kekurangannya Ditutupi Segala kelemahannya Ditutupi Dan Donald Trump Pernah mengatakan Bahwa dia hanya dapat Pinjaman 1 juta dolar Dari ayahnya Kemudian dia bisa Mengembangkan bisnis Sampai begitu hebat Bohong Itu adalah Kebohongan Sampai akhir hayat Ayahnya itu Dia masih terus Diberikan duit oleh ayahnya Menariknya Karena ayahnya Tidak bisa menerima Kalau ada yang mengatakan Bahwa anaknya yang dia sayangi Dan sangat dimanjakan Ini telah gagal Dia tidak akan menerima itu Tidak akan menerima itu Jadi anak ini Akan bergusta Akan menipu Akan Kali bangkrut Tapi itu terus ditutupi Bahkan Ini menariknya Bank-bank Yang meminjamkan uang Kepada Donald Trump Karena menganggap Dia begitu hebat Tidak berani Agar ini terungkap Bahwa dia bangkrut Takut Nah kalian bagaimana Menilai Donald Trump Kok kalian anggap Dia hebat kali Padahal dia gak ada apa-apa Bangkrut Jadi mereka pernah juga Mengatakan Kepada Donald Trump Anda tidak usah Bekerja apa-apa Kami kasih setiap tahun Rp450.000 Pun itu masih belum Mencukupi untuk Untuk Donald Trump Dia itu bisa Berdusta Dia bisa menipu Dia bisa melakukan Segalanya Pokoknya Kalau kata Michael Valey Tujuan Menghalalkan cara Itulah dia Donald Trump Nah kalau tidak percaya Baca buku yang ditulis oleh Keponakan dia sendiri Yang merupakan Seorang Ahli psikologi Karena punya S3 Dalam bidang psikologi Dari sebuah universitas Di Amerika Serikat Ketika anaknya ini Ketika Keponakannya Atau cucu dari Dari ayah Donald Trump Ketika cucunya ini Mau sekolah Itu Kayaknya bilang Untuk apa sekolah sih Udah Jadi biasanya kerja Sebagai sekretaris saja Kenapa mesti payah-payah Masuk ke universitas Dan lain sebagainya Jadi Ini keluarga Memang keluarga yang Ya bermasalah Dari awalnya Sangat bermasalah Ayahnya itu Hanya memikirkan Bagaimana Uang Bersedia melakukan Dia bersedia melakukan Apa saja Sehingga inilah Terjadilah Selama 4 tahun Dipimpin oleh Trump Banyak juga Maaf cakap Banyak di Indonesia Yang Cukup mengagungkan Trump Banyak di Indonesia Yang mengatakan Lihat Tidak bisa melihat Kita harus melihat Pada akhirnya bagaimana Keadaan bagaimana Terjadi Black Lives Matter Dan sebagainya Sekarang ini Suatu huru-hara Sehingga oleh Joe Biden Dikatakan Mereka yang Berapa hari lalu Melakukan Unjuk rasa Dan kerujuan Ya adalah Teroris dalam negeri Ya betul Mereka itu bukan Sembarangan Bukan orang yang Melakukan unjuk rasa Mereka adalah Teroris dalam negeri Mok Mok Ya Mok Ini bukan susah Untuk sebuah negara Seperti Amerika Serikat Tapi kita tidak Tidak perlu heran juga Karena Kalau kita Baca buku-buku Oleh pendulis-pendulis Amerika kulit putih sendiri Tapi mereka yang objektif Itu dikatakan Amerika ini Dari awalnya Memang sudah Sebagai sebuah Manusia Sebuah kelompok masyarakat Yang zalim Kita ingat Waktu kita dulu Suka nonton Film Dalam tanda putih Film Cowboy Cavalry Lawan Indian Itu selalu nanti Cavalrynya dulu Dikejar Indian Wah kita sering Ketika Cavalry Mengejar Indian Kita wah Hebat Kita tidak tahu bahwa Itu adalah Tanah Indian Apa yang dilakukan oleh Amerika Orang kulit putih Apa yang mereka lakukan Ketika mereka masuk ke Amerika Bukan saja mereka menguasai Tanah yang milik Merupakan milik bangsa Indian Tapi mereka Membunuhi Bison Bison ini Semacam Sapi Banteng Bagi orang Indian Ini perlu sekali Dagingnya untuk makanan Kulitnya untuk bikin tipi Atau kemah Atau juga selibut Di musim dingin Apa yang dilakukan oleh orang kulit putih Mereka Menembaki Bison itu sampai habis Ditembaki Sehingga orang Indian ini terkapar Tidak punya daging Tidak punya kulit Oleh Amerika Dikasih selibut Tapi selibutnya dipoles Dengan bibit penyakit Kolera dan typhoid Begitu caranya Sampai sekarang itu Mount Rushmore Misalnya tempat ada Ya patung-patung Patung presiden Itu masih milik Indian Masih dipergunjingkan Tapi diambil begitu saja Dan mereka ini dimasukkan Kedalam perbukiman-perbukiman khusus Jadi sedih sekali Jadi Amerika itu Membanggakan dirinya Dan sebagainya Tapi dia tidak sebenarnya Merupakan manusia yang paling berakhlak Apa boleh buat Ini kenyataan Kita tidak bisa menutupi semua ini Ketika misalnya Terjadi perang Vietnam Mereka kewalahan Tidak mengetahui Ini Vietnam Vietkong Atau Vietmin Sebelumnya Di zaman waktu Perancis Menguasai Vietnam Itu Vietmin kan Dienfuh itu tahun 1956 Kekalahan Perancis Yang sangat telat Itu ketika berhadapan Dengan Vietmin Kemudian timbul Vietkong Setelah Vietnam dibagi dua Timbul Vietkong Nah Amerika tidak bisa membedakan Mana yang Vietkong Mana yang bukan Vietkong Jadi ada yang punya akal ceritanya Ada yang punya akal bagus Akal bulus Bikin Film layar tancap Jadi malam-malam di desa Nanti diadakan Film layar tancap Yang dipertunjukkan Itulah Cavalry dengan Indian Nah nanti Kalau sekiranya ketika Cavalry lari Dikejar Indian Ada yang keplokan Nah itu Vietkong Sudah pasti Vietkong Kalau nanti yang Cavalry ngejar Indian Mereka tepuk Nah itu Pro-Amerika Sampai-sampai begitu Orang-orang bercerita Ini sebenarnya Kenyataan sejarah Tengok sampai sekarang Sampai sekarang Bagaimana orang kulit Bewarna orang Afro-Amerika Diperlakukan Bagaimana Kita sedihnya melihat Mereka itu diperlakukan Kan ini kasus-kasus Penembakan Yang ditembak Sampai lapan kali Seorang Afro-Amerika Seorang kulit hitam Ditambah lapan kali Tidak ada yang dituntut Polisinya tidak dituntut Sama sekali Tidak dituntut Sama sekali Kenapa? Karena korbannya Barangkali adalah Orang kulit hitam Ini jadi Amerika ini punya beban Yang menariknya Adalah ketika Ronald Reagan berkuasa Disitu Senat Rupanya Barangkali hati nurani Mereka terganggu Lalu mereka Membuat suatu Pernyataan Permohonan maaf Kepada masyarakat Afro-Amerika Karena apa? Karena sebelumnya Begitu banyak Di antara mereka Yang sering digantung Secara hukum rimba Namanya lincing Dihukum Ingatkan caranya itu Mereka nanti Dinaikkan ke kuda Tangannya diikat ke belakang Tadi nanti kudanya Kudanya dipukul Lari Orangnya mati Berapa ribu Orang kulit hitam Yang mati Seperti itu Kemudian Senat rupanya Punya hati nurani Mengatakan kita harus Minta maaf Itu Presiden Ronald Reagan Tidak mau menandatakannya Padahal Ronald Reagan Ini kemana-mana Membawa Bible Untuk menunjukkan Bahwa dia adalah Seorang yang sangat Paat Sangat saleh Jadi sama misalnya Ketika Perdana Menteri Bantan Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser Memperjuangkan Agar apartheid Di Afrika Selatan Itu dihapuskan Itu Juga Presiden Reagan Tidak begitu senang Dia tidak senang Dia ingin membiarkan Bahwa Orang-orang kulit putih Keturunan Belanda Di Afrika Selatan Itu terus Menerapkan apartheid Atau pembangunan terpisah Jadi Kita kadang-kadang Mau mengatakan Amerika ini Hebat Tapi tidak juga Selamat menikmati Terima kasih.